Oke guys, gue sekarang lagi ada di tempat pemandian air panas Leilem. Jadi tempat ini tuh gak jauh dari jalan utama. Nah, kalau masuk ke sini, cuma bayar partisipasi aja di kotak amal yang ada di depan pas pintu masuk. Bayarnya suka rela, jadi gak dipatok biaya masuknya berapa. Nah, di sini tuh kalian bisa mandi air panas di tenda atau gubuk yang ada di pas depan pintu masuk. Jadi pipa itu tuh yang ngalirin air panas buat ke gubuk yang ada di depan. Terus kalau kalian pengen foto-foto juga di sini spot fotonya keren di sungainya itu. Nah, di sungainya ini tuh sepanjang sungainya bisa jalan sampai ke atas. Di situ tempat foto-fotonya keren. Kalau di sungainya ini sendiri, airnya tuh airnya dingin. Jadi bukan air panas. Nah, yang panas cuma yang ada di dalam gubuknya aja. Yang ada di dalam tenda yang depan pintu masuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, selain dari sungainya, tempat spot-spot foto kerennya juga ada di samping-samping sungainya. Nah, tebing-tebing batunya itu keren buat dijadiin spot-spot foto juga. Nah, ini tebing-tebing ini juga bagus buat dijadiin spot-spot foto. Nih, sungainya juga bagus. Oke, tadi udah dari sungainya di bawah situ, sekarang kita coba naik ke atas itu tuh. Lihat kalau ada spot-spot foto yang keren. Sumber air panasnya tuh. Gila! Kelihatan nggak? Tuh, airnya tuh. Itu panas banget tuh. Kalau kalian main di atas ini nih, terus nemu batu-batuan yang warna kayak gini, jangan dipegang karena panas. Kita udah sampai atas, guys. Nah, kalau di atas ini tuh worth it banget karena pemandangannya tuh kelihatan jelas. Sungainya tuh kelihatan jelas banget dari atas ini. Jadi, kalau kalian mau main ke sini, wajib buat naik sampai ke atas tebinya. Karena pemandangannya keren. Tuh, pemandangannya tuh. Jadi, kelihatan semuanya kan dari atas ini. Oke guys, sampai disini aja videonya. Kalau kalian suka dengan video kayak gini, video konten-konten traveling kayak gini, jangan lupa subscribe. Thank you for watching. We'll see you next time. Bye-bye.